Pandemi COVID-19 menyebabkan tingkat pengangguran di banyak negara di dunia mengalami lonjakan, begitu juga di Indonesia. Sebab kegiatan ekonomi banyak yang terhenti akibat dilakukannya pembatasan sosial untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Pandemi COVID-19 menginfeksi berbagai lini kehidupan. Mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, bahkan sosial. Pada perekonomian sendiri, pandemi COVID-19 membuat pertumbuhan ekonomi nasional terus mengalami penurunan. Dari sektor ketenaga kerjaan misalnya, berimbas pada karyawan yang dirumahkan, hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pandemi COVID-19 menyebabkan angka pengangguran melonjak. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat total pengangguran bertambah 2,67 juta, menjadi 9,77 juta per Agustus 2020. Kepala BPS Suharyanto mengatakan, angka tersebut merupakan 14,28 persen dari total penduduk usia kerja sepanjang 203,97 juta. Selama pandemi, terdapat 29,12 juta penduduk usia kerja yang terkena dampak. Di antaranya ialah 2,56 juta orang yang menjadi pengangguran, 760 ribu orang menjadi bukan angkatan kerja, kemudian 1,77 juta menjadi sementara tidak bekerja. Sedangkan mayoritas atau sebanyak 24,03 juta pekerja mengalami pengurangan jam kerja. Pemirsa, jumlah kasus positif dari COVID-19 dalam beberapa hari terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup pesat dan dikhawatirkan akan semakin mengganggu roda perekonomian nasional. Kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan Mangi Feracong. Ya, halo. Selamat siang, Mangi. Ya, halo. Selamat siang, rekan Pras. Ya, bagaimana ini dengan data-data dan riset yang sudah Mangi lakukan ya terkait dengan COVID-19 yang kembali meningkat dalam beberapa waktu terakhir ini? Ya, baik. Terima kasih rekan Pras. Tio Wibowo. Ya, pemirsa tidak terasa kurang lebih sudah 9 bulan ya pandemi COVID-19 ini telah menghantui Indonesia dan juga negara-negara lainnya di seluruh dunia. Yang mana memang adanya pandemi COVID-19 secara tidak langsung akan sangat mengganggu roda perekonomian di satu negara. Kemudian juga mengganggu aktivitas sosial dari masyarakat itu sendiri. Kemudian juga mengganggu mobilitas masyarakat. Dan memang ternyata saat ini telah terjadi fenomena pandemic fatigue atau masyarakat ini sudah mulai kelelahan menghadapi pandemi COVID-19 yang menyebabkan masyarakat juga sudah mulai sedikit lalai ya akan protokol kesehatan. Contohnya, lebih sering berkerumun dan tidak menjaga jarak, tidak memperhatikan social distancing. Kemudian juga terkadang masyarakat lupa menggunakan masker. Dan hal tersebut ternyata menyebabkan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia ya untuk penambahan hariannya ini meningkat cukup drastis. Dimana berdasarkan data dari BNPB sendiri pada tanggal 1 Desember 2020 untuk jumlah penambahan kasus positif COVID-19 dalam harian ya ini mencapai 5.092. Kemudian pada tanggal 2 Desember kembali meningkat menjadi 5.500. Dan pada tanggal 3 Desember ini jumlah penambahannya signifikan sekali. mencapai 8.000 kasus positif. Yang mana ternyata hal lain ya yang disinyalir menyebabkan pertambahan kasus positif ini semakin banyak adalah adanya libur panjang di akhir Oktober 2020 lalu. Dan memang menurut BNPB sendiri untuk saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia telah mencapai angka sekitar 575.000 dan ternyata pemerintah sendiri pun ini agak kesulitan dalam menerapkan 3T kepada masyarakat yaitu tracing, treatment, dan juga testing. Yang mana saat ini untuk Indonesia sendiri baru bisa memenuhi sekitar 90% dari standar untuk testing ya yang diberikan oleh WHO. Oh, dimana memang standarnya harus dilakukan dalam rasio 1 banding 1000. Yang artinya jika masyarakat Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 270 juta penduduk artinya di setiap minggunya masyarakat Indonesia harus di testing atau dilakukan tes ya itu sebanyak 270 ribu penduduk. Namun sayangnya saat ini Indonesia belum bisa menyentuh angka tersebut. Ya, memang kalau kita lihat cukup panjang ya perjalanan yang harus dilakukan untuk melakukan tracing di Indonesia. Karena tadi memang adanya keterbatasan peralatan medisnya kemudian jumlah dari tenaga medisnya dan yang lebih utama adalah kesediaan masyarakat juga nih untuk melakukan testing ataupun dalam proses tes tracing tadi ya Mangi. Tapi kalau sejauh ini, kira-kira sejauh mana proses dari tracing yang sudah dilakukan di Indonesia hingga saat ini? Ya, mungkin kita bahas dulu dari masalah testing ya Pak ya. Tes kepada masyarakat Indonesia. Dan berdasarkan data yang saya himpun, hingga minggu ketiga bulan November 2020 baru sekitar 239 ribu masyarakat Indonesia yang sudah melakukan testing. Dan terkait masalah testing itu sendiri ternyata juga masih ditemui beberapa kendala di lapangan antara lain terkait dengan hal laboratorium ya, yaitu kapasitas dan juga fasilitas laboratorium. Ternyata ini tidak semua memenuhi standar atau berbeda-beda di setiap daerahnya. Kemudian juga jumlah tenaga kesehatan untuk melakukan testing ini semakin sedikit. Kemudian juga ketersediaan alat dan bahan. Dan kemudian juga ternyata masalah kondisi geografis ini ikut andil dalam menyumbang permasalahan terkait dengan testing kepada masyarakat di Indonesia. Dan memang jika kita bicara mengenai masalah fasilitas dan kapasitas laboratorium ternyata memang di setiap daerah ini berbeda-beda. Pras, tidak memiliki standar yang sama. Yang akhirnya pemerintah ini menghimbau kepada daerah-daerah yang memang memiliki fasilitas atau kapasitas laboratorium yang cukup baik ini diharapkan bisa membackup daerah-daerah lainnya yang memang tidak memiliki kecukupan fasilitas dan juga kapasitas dari laboratorium untuk melakukan testing. Oke, jadi memang banyak sekali juga kendala yang harus dialami oleh pemerintah khususnya ya dalam penanganan COVID-19. Tapi tadi juga disemputkan ini kendala kaitannya dengan ketersediaan reagen ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih. Mangi, ada apa dengan apakah memang keterbatasan adanya reagen atau memang kesulitan dalam kita mencari reagennya sendiri pada saat kita melakukan tes? Ya, jika kita bicara masalah mengenai reagen ini sendiri ternyata memang dalam pendistribusiannya ini harus didistribusikan menggunakan rantai pendingin atau cold change. Dan untuk pendistribusiannya sendiri ternyata juga terkendala ya terkait dengan kondisi geografis Indonesia yang mana pemerintah sendiri ini agak sulit menjangkau daerah-daerah kecil untuk mendistribusikan reagen tersebut. Kemudian jika kita bicara masalah selanjutnya mengenai tenaga kesehatan yang semakin sedikit ya yang tadi sudah sempat saya sampaikan di awal. Dan menurut data dari Ikatan Dokter Indonesia di sepanjang 2020 ini sudah sekitar 342 tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 yang mana ternyata sekitar 75% tenaga kesehatan tersebut merupakan tenaga kesehatan yang memang bertugas di ruang rawat inap pasien COVID-19. Dan untuk menanggulangi hal tersebut ya tentunya pemerintah bisa memberikan APD yang memang sesuai standar ya bagi tenaga kesehatan tersebut agar tidak mudah terpapar COVID-19. Kemudian ternyata jumlah testing ya di hari libur ini juga menurun dan akhirnya pemerintah menghimbau agar jumlah pekerja di laboratorium atau tenaga kesehatan ini ditambah di hari libur namun juga tetap memperhatikan contohnya dengan memberikan insentif yang memang sesuai ya. Dan kemudian tidak hanya terkait masalah testing tadi tracing pun ternyata masih banyak sekali masalah-masalah atau kendala-kendala yang kita temui di lapangan Pras. Betul, kalau kita bicara mengenai tracing kan kita tahu batasannya sekitar 3x24 jam ini apabila salah satu warga yang memang terkonfirmasi positif berarti harus segera dilakukan tracing. Paling tidak 80% nih orang yang terdekat ataupun siapapun yang pernah bersinggungan, bersentuhan ataupun bertemu dengan orang yang memang sudah terkonfirmasi COVID-19 harus segera dilakukan. Tapi kan lagi seperti yang Mangi katakan beberapa kendala kan masyarakat ini masih takut begitu apabila nanti masuk dalam proses tracing dan kemudian ternyata terbukti misalnya dia reaktif ataupun positif COVID-19 yang dipikirkan berikutnya adalah bagaimana dengan nasib keluarga kemudian bagaimana dengan kondisi secara psikis begitu ya karena khawatir begitu dalam tanda kutip dikucilkan oleh masyarakat sekitar tetangga ataupun masyarakat dalam lingkungan perumahan begitu menjadi salah satu kendala. Kemudian pada saat proses testnya pun masih banyak yang mungkin masyarakat hingga kini itu takut apabila ingin melakukan swab misalnya karena ada yang bilang ini sakit kemudian ini tidak nyaman sehingga enggan orang untuk ikut dalam proses tracing yang dilakukan apabila ada satu orang terkonfirmasi positif COVID-19. Tapi yang menarik perlu dicermati juga Mangi dan juga pemirsa IDXN kan hari ini sudah disampaikan juga pemerintah sudah mendatangkan ini vaksin COVID-19 begitu di Indonesia sehingga tinggal nanti penggunaannya seperti apa begitu apakah proses verifikasinya juga masih membutuhkan waktu lagi atau tidak karena ini tinggal menunggu lagi aksian selanjutnya dari pemerintah. Sementara Inggris kita tahu juga sudah menerapkan bahwa pekan ini selasa tepatnya begitu akan menggunakan COVID-19 produksi dari Pfizer dan juga BioNTech ini akan digunakan di masyarakat begitu meskipun penggunaannya ini menggunakan secara yang kita tahu sangat krusial kondisinya sehingga ini bisa dikatakan yang bisa didahulukan terlebih dahulu untuk diuji coba ataupun digunakan oleh masyarakat Inggris di sana dan terutama tadi beberapa hal yang sudah disampaikan ada dari sisi kita tahu kerajaan akan menjadi salah satu orang yang diuji coba bukan diuji coba sebenarnya tapi akan digunakan dari sisi vaksin COVID-19 kemudian tenaga medis juga yang akan diutamakan demikian juga apakah dilakukan oleh pemerintah atau tidak dari sisi skala peritos untuk tenaga-tenaga medis yang seperti Mangi katakan tadi mereka yang sudah terpapar bahkan mereka yang bisa dikatakan sudah meninggal dunia akibat terpapar COVID-19 sehingga memang itu yang menjadi hal utama ataupun fokus utama yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menggunakan vaksin COVID-19 yang sudah datang hari ini Mangi ya dan memang kita berharap ya semoga kedepannya saat pemerintah Indonesia ini sudah mampu memberikan vaksinasi kepada masyarakat Indonesia dapat mengatasi segala masalah ya terkait dengan COVID-19 karena dikhawatirkan jika kedepannya pandemi COVID-19 ini masih belum selesai dan jumlahnya terus meningkat ini akan semakin mengganggu roda perekonomian kemudian juga akan meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia sendiri betul Mangi dan seberapa banyak sih kalau kita lihat dampak dari COVID-19 ini terhadap jumlah pengangguran di Indonesia apakah jumlahnya semakin bertambah dan seberapa besar penambahannya Mangi? iya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada Agustus 2020 lalu ini terjadi penambahan jumlah pengangguran ya yaitu jumlahnya sekitar 9,7 juta pengangguran dimana jika kita bandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya di bulan Agustus ya tahun 2019 itu jumlahnya hanya sekitar 5,23 juta yang artinya memang di tahun 2020 ini akibat adanya pandemi COVID-19 terjadi jumlah pengangguran penambahan ya penambahan pengangguran yang cukup signifikan seperti yang disampaikan oleh Kepala BPS Suharyanto dalam tayangan berikut ini sekarang kita lihat secara general bahwa jumlah penduduk usia kerja pada bulan Agustus tahun 2020 ini adalah sebesar 203,97 juta orang artinya dibandingkan posisi Agustus tahun 2019 yang lalu penduduk usia kerjanya meningkat 2,78 juta orang sehingga disana juga terlihat bahwa angkatan kerja kita meningkat 2,36 juta orang tetapi karena adanya COVID pengangguran meningkat sebesar 2,67 juta orang sehingga jumlah penganggurannya adalah sebesar 9,77 juta jumlah orang yang bekerja mengalami penurunan 0,31 juta pekerja penuhnya menurun 9,46 juta pekerja paruh waktu dan pekerja atau setengah penganggur mengalami peningkatan sebesar 4,83 juta orang ya dan ternyata menurut salah satu ekonom senior indef di Indonesia diproyeksikan di tahun 2021 mendatang akan kembali meningkat untuk jumlah penganggurannya menjadi sekitar 10,4 juta pengangguran dimana jumlah pengangguran di tahun 2020 ini yang sebanyak 9,77 juta tadi ternyata porsinya sudah sekitar 7,07 persen terhadap angkatan kerja di Indonesia dimana memang wilayah yang paling banyak terdapat pengangguran ya yaitu ada di DKI Jakarta kemudian untuk daerah yang paling rendah untuk jumlah penganggurannya yaitu adalah Sulawesi Barat kemudian dikhawatirkan lagi ke depannya jika perekonomian terganggu ya akibat kasus positif COVID-19 yang kian melonjak adalah semakin banyaknya zombie company di Indonesia dimana menurut Khotib Basri sendiri sejauh ini ya di sepanjang 2020 sekitar 24 perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia merupakan zombie company dimana kita tahu zombie company adalah merupakan satu perusahaan yang memang tidak lagi memiliki keuntungan atau tidak lagi mendapatkan keuntungan yang mana pendapatan yang didapatkan hanya cukup untuk membayar biaya operasional dan juga untuk memenuhi utang-utang dari perusahaan tersebut itu dia memang salah satu yang dikhawatirkan dengan adanya beban ataupun tekanan dari pandemi COVID-19 sempat juga memang memberikan tekanan juga yang cukup kuat ya untuk perusahaan-perusahaan bahkan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tadi yang seperti Mangi mengatakan zombie company dan lantas berikutnya nih kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi hal-hal seperti yang tadi sudah disampaikan adanya penambahan dari jumlah pengangguran salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi pengangguran saat ini sebenarnya sudah dilakukan yaitu dengan melakukan pelatihan berbasis kompetensi yaitu implementasinya adalah penciptaan wira usaha baru kemudian inkubasi bisnis dan juga padat karya dimana padat karya sendiri merupakan kegiatan membangun fasilitas umum dan juga sarana produktivitas yang memang melibatkan banyak tenaga kerja kemudian untuk penciptaan wira usaha ini adalah melatih ya masyarakat agar bisa memanfaatkan SDM dan juga SDA di sekitarnya agar ke depannya bisa menciptakan produk-produk yang memiliki nilai jual baik di dalam negeri maupun di kancah internasional kemudian hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah selanjutnya adalah jika memang sudah tersedia lapangan pekerjaan nah tinggal bagaimana nih ke depannya merangsang daya beli masyarakat agar produk-produk yang sudah dihasilkan oleh kita katakan UKM lah ya ini bisa diminati oleh masyarakat luas jadi mungkin pemerintah juga bisa mengimbangi dengan pemberian bantuan sosial ya Pras ya betul, bantuan sosial ya kalau kita bicara mengenai bantuan sosial memang ini menjadi satu hal yang sangat dinantikan oleh masyarakat begitu dalam artian memang dengan kondisi iklim dunia usaha yang sedang tertekan kemudian adanya tadi pemutusan hubungan kerja yang harus dialami oleh pekerja di Indonesia sehingga bantuan sosial menjadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu dan per bulan November kemarin paket bantuan untuk yang tahap kedua ini sudah diluncurkan dengan 2 juta orang yang memanfaatkan dari bantuan sosial ini pun sudah menerima dana-dana ataupun paket-bangket bantuan sosial yang sudah diberikan kemudian pekerja dengan perolehan penghasilan di bawah 5 juta pun sudah mendapatkan bantuan tunai begitu ya yang sudah diberikan oleh pemerintah sehingga diharapkan dengan adanya bantuan-bantuan yang sudah diberikan ini bisa menggerakkan roda perekonomian secara keseluruhan ya untuk nasional karena disitu tadi ada belanja masyarakat kembali yang sudah mulai ada lagi kemudian yang lebih diutamakan adalah bagaimana mereka membeli produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan primer terlebih dahulu yang utama kemudian baru memikirkan sekunder maupun tersiar lainnya sehingga memang ini menjadi satu hal yang dinanti-nanti untuk program bantuan sosial karena menjadi salah satu tulang punggung lah sementara begitu untuk kondisi di pandemi COVID nanti dan kalau kita bisa perhatikan pekan lalu ini juga informasi yang menarik sudah ada 16 provinsi atau kota yang secara serentak ini yang juga dilihat atau dilakukan oleh Kementerian Perdagangan begitu secara serentak sudah melakukan ekspor ke luar negeri dan sebagian besar adalah produk-produk UMKM jadi memang langkah pemerintah yang sudah dilakukan sebelumnya untuk fokus kepada sektor UMKM nampaknya sudah memberikan hasil yang positif dan sudah menembus pasar ekspor internasional dan mungkin langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mempercepat serapan PEN untuk anggaran bantuan sosial dimana memang saat ini sudah terserap sekitar 77,3% dari pagu atau sekitar 181 triliun rupiah mengingat kita sebentar lagi sudah memasuki akhir tahun 2020 mungkin ke depannya pemerintah juga bisa kembali mempercepat serapan PEN bagi anggaran sosial tersebut betul, tapi kalau dilihat dari sesi Omnibus Law apakah memang harus ada yang diperhatikan dari Undang-Undang Baru ini? ya sebenarnya memang adanya Omnibus Law ini memang menjadi harapan yang sangat besar ya bagi penciptaan lapangan kerja baru karena tujuan dari Omnibus Law ini adalah untuk menarik para investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia baik investor dari dalam negeri namun juga dari investor dari luar negeri namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana ke depannya jangan sampai nantinya tenaga kerja di Indonesia ini akan didominasi oleh tenaga kerja asing akibat adanya Omnibus Law tadi dan semoga memang hal-hal yang telah dilakukan oleh pemerintah ini ke depannya bisa bermanfaat bisa kembali memperbaiki perekonomian Indonesia dan juga mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia baik Mangi itu dia kita akan tunggu lagi action dari pemerintah setelah ada rotso juga keluar negeri ya untuk mencari investor-investor baru yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia Mangi terima kasih banyak atas laporan dan data-data yang sudah Anda sampaikan selamat melanjutkan aktivitas Anda kemarin terima kasih ya pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda di sekian berikutnya kami akan sampaikan info grafis nih terkait dengan dampak dari COVID-19 terhadap dunia usaha, sektor-sektor usaha, dan kepada pekerja kami akan segera kembali